Halo sedulur, ketemu lagi bersama dengan kami di ini jurni channel Saat ini kami masih dalam perjalanan explore lombok Dan di video kali ini kami akan sedikit sharing ada berbagi tentang perjalanan atau penyeberangan menuju ke gili terawangan Untuk menuju ke gili terawangan kita mesti menuju ke pelabuhan bangsal terlebih dahulu yang jaraknya sekitar 30 atau setengah jam dari kota Mataram Nah disini kita akan menemukan perempatan kalau lurus terus ke KBU atau kabupaten KLU, KBU, KLU itu Lampau Utara bisa tembus ke Torian, ke Sembalun Kalau ke kanan itu balik ke Mataram lewat Gunung Sari Dan kita belok ke kiri ini menuju ke pelabuhan bangsal Dimana nanti kita akan menyeberang menuju ke gili terawangan Nah ini tempat di pelabuhan bangsal kita akan menemukan banyak banget tempat penitipan kendaraan baik motor atau mobil Dan kami mencoba untuk disini nih ini namanya Ojolali Ada bakso sama ada mie ayam juga Ya Ojolali kemungkinan yang punya orang Solo atau Wonogiri biasanya Ojolali parkir Nah ini tempatnya cukup bersih, luas dan aman 24 jam ya Om Kalau sudah jam 10 tutup malam maksudnya Tapi kalau masih disini jam 8-9 masih saya bukain gerbangnya Jadi telepon aja disana ya Oke siap Kalau 24 jam gak bisa sih Kalau pagi? Kalau pagi jam 6 udah buka Dari area parkir atau tempat penitipan mobil Kita jalan tidak terlalu jauh Sekedar info untuk penitipan mobil sendiri Rp50.000 per hari lor Nah untuk tiket pembelian kapal ada disini di official ticket office Dengan harga yang tiket reguler Public boot itu sekitar Rp23.000 Gak usah pakai yang sepaskan Gak usah pakai yang sepaskan Gak usah pakai itu Ya public bootnya ya Ini ya public ya 23 Siap Siap Nungguinlah barengan ya? Gak nungguinlah barengan ya? Oke Ini kalau buka jam berapa sih Bang? Kita buka jam 7.30 7.30 pagi? Kalau malam? Malam sampai malam Kita ambil waktu malam ya? Sore jam 5 Oh jam 5 siap Setelah membeli tiket Kita akan menunggu di tempat tunggu Untuk menunggu Kapal bootnya itu penuh sekitar 37 orang Dan kebetulan saat itu kita udah 35an Jadi kurang 2 lagi Lalu kita bisa nyeberang Nah tanpa berlama-lama Tanpa menunggu lama juga Udah full 37 Dan kita pun Menuju ke Perahu Atau kapal bootnya Untuk menuju ke giri terawangan Untuk penyeberangannya sendiri Sekitar setengah jam Sampai 40 menit lah 30 sampai 40 menit Tergantung ombaknya Dan ini penampakannya seperti ini Ini cukup asik Stabil Dan gak terlalu goyang Kebetulan anginnya Karena ombaknya gak terlalu gede Sampai jumpa selamat menikmati setelah penyeberangan sekitar 30-40 menit kita sampai di Pelabuhan Gili Trawangan suasananya seperti ini waktu itu siang kita pun langsung menuju ke hotel kebetulan hotelnya kita ada di tengah kita berjalan sekitar berapa ya setengah jaman lah kebetulan ini kita dapat hotelnya cukup murah sekitar 180-an ribu itu kamarnya gede itu udah termasuk pajak tapi gak dapat sarapan tapi tempatnya bagus banget dan ini untuk kamarnya sendiri cukup luas bersih, wangi, dingin aslinya dingin kan kalau Gili Trawangan itu panas dan kamar mandinya sendiri juga cukup besar bagus ini sore harinya kami menyewa sepeda dengan harga 50 ribu per hari atau 24 jam kita bebas karena Gili Trawangan sendiri tidak luas kalau kita keliling cuma 30 menitan dulu saya pernah keliling dengan sepeda dan sorenya kita sunsetan dan paginya kita sunrisean sebenarnya ada juga snorkeling tapi waktu itu kita males jadi kita berenang aja di turtle beach sebelah timur sambil sunrisean oke lur terima kasih udah menonton mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan sampai jumpa lagi di video ini jurni berikutnya selamat menonton